Polisi amankan tiga remaja bersenjata tajam yang akan tawuran di kota Makassar, Selausi Selatan. Sementara di Jakarta tembakan gas air mata hingga kejar-kejaran menyertai pembunuhan paksa puluhan remaja yang diduga akan tawuran. Polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata hingga puluhan remaja ini kocar-kacir di jalan jati negara Barat Balimester minggu dini hari. Petugas Polres Metro Jakarta Timur dan para remaja yang diduga akan tawuran pun terlibat kejar-kejaran. Sembunyi di permukiman warga, tiga orang remaja berhasil diamankan. Polisi juga menyita sebatang kayu dan sarung yang bagian atasnya diikat. Sempat ada yang menganggung tawuran, kita bubarkan. Sebelum mereka melakukan kegiatan tawuran, maka kita bubarkan karena ada informasi dari masyarakat, maka kebetulan kita sedang patroli, secepatnya kita langsung ke TKP. Di kota Makassar, Sulawesi Selatan, diduga akan tawuran tiga orang remaja minggu dini hari harus berurusan dengan polisi. Mereka terjaring rahasia dan patroli pencegahan tawuran dan kejahatan jalanan petugas Polres Tabes Makassar di sejumlah titik rawan. Dari tangan ketiganya, polisi juga menyita senjata tajam dan benda berbahaya lainnya. Ketika remaja masih menjalani pemeriksaan dan pendataan untuk selanjutnya dipanggilkan orang tuanya, agar menanda tangani surat pernyataan polisi. Riwi Bo dan Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Jakarta dan Makassar, Sulawesi Selatan.